Dalam sejarah panjang dunia GG Gaming, iblis atau satan bisa dibilang menjadi salah satu ikon paling ikonik super lit no cap straight fact for real for real. Mulai dari didedikasikannya sebuah game satan tersendiri yaitu Alucard The Game, jadi antagonis di perusahaan controller The Game, main ke neraka buat ngeharem The Game, sampai menjadi sebuah ikonik urban legend super ilegal The Sad Satan. Jadinya, tentu dengan sebuah sejarah dan juga fans yang banyak, lama-kelamaan ikon satu ini juga bakal memiliki game tentang makan cabai. Ya, saya lagi kehabisan ide was game. Bagi yang masih belum tau, Satan's Paper adalah sebuah game. Well, buat lebih detailnya, sebuah visual novel horror retro game yang diciptakan oleh The Only Ghost Wolf. Game ini bisa dibilang luar biasa singkat, saking singkatnya kalian tinggal nonton video ini aja, gamenya bisa kalian tamatin. Jadi sana mainin. Atau enggak, terserah kalian. Secara story sih, game ini enggak rumit-rumit amat. Gamenya bercerita tentang seorang orang dan juga satan yang memiliki sebuah big, juicy, spicy, oh, pepper, oh. Wahai otomat anak-anak muda, berpikir tak baik, itu tak baik. Jadi mari kita langsung bahas plotnya, soalnya saya berani jamin 99,9999% dari kalian gak suka literasi dan raiso-boso Inggris. Berhubungan dengan bahasa Inggris, video ini disponsori oleh kamu sebesar bahasa Inggris. Jadi sana belajar yang bener, adik-adik. Oke, lanjut ke pembahasan plot Satan's Paper oleh seorang yang sudah teler dan belum tidur dari kemarin dan sekarang lagi nulis skrip jam 3 pagi. Let's go! Pada zaman yang gak dahulu-dahulu amat, ada seorang orang yang pergi ke supermarket. Di sana, ia pergi buat beli belanjaan. Pertama-tama, ia membeli coklat! Setelah itu, ia membeli sekarton milky milk dan terakhir, ia juga membeli sebuah fresh... You know, the normal... Oke, setelah puas berbelanja, si orang pergi ke kasir yang punya mukas kualitas HP kalian waktu buka Genshin. Ia lempar uang ke kasir tadi dan pulang ke rumah. Waktu berjalanan pulang, ia berbicara dengan suara di dalam kepalanya sampai ia berhenti di sebuah pom bensin di mana ia akan... Wait, wait, salah cerita. Oke, sampai ia berhenti di sebuah tempat di dalam hutan di mana ada antara kursi atau ranjang di sana. Nah, saya nggak ingat. Intinya, kita nanti dikasih pilihan mau tidur di tengah alam atau nggak. Tentu aja, sebagai orang yang waras, kita bakal milih buat tidur di hutan. Soalnya, nggak mungkin di hutan ada hewan berbaya yang bakal bikin kalian kaget waktu kalian bangun tidur dan gigit kaki kalian sampai kalian pingsan. Anyway, setelah si MC tidur sampai sore, muncul sebuah makhluk berbaya yang bakal bikin kalian kaget dan gigit kaki kalian sampai kalian tiba-tiba pingsan. Habis itu, kalian bangun lagi tapi kali ini di kabin nyaman di tengah hutan. Kalian disambut sama seorang makhluk bayangan normal smoltock. Kaki kalian ternyata digigit sama si anjing. Terus, tiba-tiba si bayangan berbicara tentang hasil karyanya selama ini. Kita dibawa ke The Pot. Pusing-pusing sedikit. Lihat pusingannya. Si Shadow nanti masukin tangannya ke pot panas tersebut dan menarik sebuah karyanya yang paling berkarya. Yaitu, sebuah cabai. Kita nanti dipaksa buat nyobain cabai tadi. Terus kita nolak soalnya, come on. Spicy. Tapi setelah dikasih paksa-paksaan dan juga beberapa emotional damage lainnya, nanti akhirnya kita mau makan cabai itu utuh-utuh. Dan, yap. Sesuai dugaan kalian, semua bye-bye aja dan kalian kembali ke rumah dan tidur. Tamat. Habis kita makan, nanti kita menderita. Sangat menderita. Napas jadi sesak. Jendung-jedang-jedung. Mata jadi merah. Semua chaos. Oh, God. Saya bakal makan. Oh, no. I'm dead. Oh, iya. Ada susu. Kita minum susu tadi dan... Mati. Ya, kita mati. Habis itu kita bangkit di purgatory sambil ditemani sama The Phone Guy. Tamat. Gitu aja sih gamenya. Ada ending lain kah? Lahlah kok tanya saya. Saya kan main gamenya. Gak tau. Kalau kalian mau tau ending yang lainnya, senang cari channel lain yang mau nge-breakdown ceritanya atau yang lain-lain. Anyway, buat saya sendiri sih, gamenya lumayan menarik secara visual. Sangat-sangat horror dengan perpaduan 4K grafik yang ditonton di HP Nokia kalian. Habis itu ada gabungan PNG character yang ultra real yang bikin kita rada gak nyaman. Belum lagi yang muka senyum-senyum itu serem-serem. Super aneh. Super gak nyaman. Overall, best game ever. 7 out of 10. Kalau kalian mau cek videonya, saya kasih link di description. Gamenya free. Kalian mau main di browser. Kalian mau main di HP. Kalian mau main satan's paper. Dah, gitu aja. Danko.